Hai semuanya, kita langsung saja melihat penjelasan sedikit tentang Pondok Mama-Mama Papua di Sarina. Yuk kita saksikan. Selamat malam, salam, salam kenal. Saya berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Saya Armando Idoroay dari Karang Taruna, Papua Barat. Kesebelas Pondok dari Mama-Mama Papua yang berada di Karang Taruna Sarina yang dipimpin oleh Saudara Frans Yohanes Gawir. Beliau adalah ketua dan pengurus Karang Taruna di sekitar dan seputaran Sarina. Beliau telah memberikan motivasi untuk Mama-Mama Papua dalam rangka pelaksanaan usaha mikro-menengah maupun usaha kecil-menengah. Yang sementara dijalankan oleh Mama Papua pada saat itu mereka menjalankan. Dan rencananya akhirnya disetujui oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, dalam hal ini Bapak Gubernur Papua Barat, Dr. Andes Domingo Semandacan, bersama Adina Sosial Provinsi Papua Barat. Dan itu diusulkan oleh teman-teman Karang Taruna Sarina, kakak Frans Yohanes Gawir bersama pengurusnya. Dan ketika mereka buat dan jadi pondok ini telah jadi untuk usaha kecil, usaha menengah daripada Mama-Mama Papua. Dan disinilah tempat nongkrong kami yang terbaru, tempat nongkrong anak-anak muda, tempat nongkrong siapa saja silahkan datang. Kalau di Borasi ada yang namanya Pondok Mampap atau Mama Papua, itu dikenal dengan singkatan Pondok Mampap dengan kepanjangan Mama Papua, Pondok Mama Papua. Kalau disini dari ide gagasan yang sebenarnya bukan ide gagasan yang suatu prosedur tetap, tetapi ide gagasan dari kakak Frans Yohanes Gawir bahwa Di sini kalau di Borasi namanya Mampap, kalau di sini namanya Mansar, Pondok Mansar atau Pondok Mama Sarina, Pondok Mama Papua di Sarina. Ini menjadi sudah dua kali kami datang untuk melakukan rapat di sini, untuk penanganan COVID juga kami rapat di sini, Untuk persiapan pembagian masker, dan persiapan pembagian sembako dan lain sebagainya. Itu yang bisa dapat kami sampaikan, dan ke sebelah Pondok ini telah berusaha untuk ada menjual es jeruk, Menunya adalah es jeruk, dan aneka minuman lainnya, tepucuk, air mineral, dan kalau untuk makanan, aneka makanan, Dan ada ini, saya kasih tunjuk langsung, roti Mama Papua, ini masih panas, baru disajikan, Roti Mama Papua, nasi kuning, bakso, di belakang saya ada bakso yang diberikan pelatihan UMKM-nya, Di belakang saya ada bakso, di sebelah sana ada nasi kuning, ada bakso mie telur, dan lain sebagainya. Mungkin bapak, mama, kakak adik dorang, mari datang menyempatkan diri untuk berdiskusi di sini, Bercerita sambil bertukar pikiran di Pondok Mansar atau Mama Sarina, Yang diprakasai oleh warga sekitar, dan dipimpin oleh Ketua Karang Taruna Sarina, Franz Johannes Kauer. Saya perkenalkan, nama saya Ipana Fahidiban, saya anggota dari Papua Muda Inspiratif, Manokwari. Saya berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, Melalui dina sosial yang telah memberikan saya bantuan pondok-pondok Mama Papua ini, Dan saya mendapat satu pondok, di sini saya berjualan bakso ikan. Bakso ikan pada tahun 2019, waktu itu pertama kali saya berjualan di pondok pasir putih. Tapi setelah pandemi, pada tahun 2020, akhirnya saya memutuskan untuk berjualan online. Selain itu juga saya berjualan abon ikan, dan juga sambal ikan. Pondok Mama Papua di Sarina, atau lebih dikenal dengan sebutan pondok Mansar, Jelas sekali, sesuai pengamatan peserta mata penalit Bank Papua Barat, Sangat bermanfaat bagi mama-mama Papua yang membutuhkan tempat untuk jualan, Dan mengembangkan usaha UMKM. Nah, teman-teman, kan kalau ada waktu, coba saja akan tes Mama Papua pukuliner. Bo, mantap apa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.